hai 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 teman-teman selamat datang di channel rayprojectid sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya ya agar dapat notifikasi dari channel saya Hai pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat buket dari snack Hai langsung saja kita ke cara pembuatannya di sini saya menyediakan satu lembar kardus berukuran kecil yang akan saya potong berbentuk kipas ini saya gambar dulu langsung saya potong menggunakan gunting jadi yang bawah itu nanti sebagai pegangannya yang atas sebagai tempat untuk menempelkan snacknya nanti dipegangannya ini saya ada beli kardus lagi biar lebih kokoh Hai Nah setelah itu bisa ditempelkan menggunakan lem atau solasi seperti ini atau lakban nah setelah sudah jadi seperti ini kita tinggal merangkainya dengan snack-snack yang sudah kita sediakan ini snacknya bisa harga berapa saja dengan bentuk apa saja ya di sini saya kebetulan pakai Oreo dan nabati yang bentuknya itu panjang-panjang seperti ini nah sebelum kita langsung lem kita rangkaian terlebih dahulu biar tidak kesulitan kalau ada kesalahan Hai nah setelah bentuknya sudah pasti baru kita lem satu persatu menggunakan lem lilin atau lem tembak Hai usahakan untuk melemnya itu yang kuat ya biar tidak gampang lepas nantinya selamat menikmati hai oke saya ingatkan lagi bagi teman-teman yang belum subscribe bisa subscribe terlebih dahulu klik tombol loncengnya klik like dan kasih komentar dan jangan lupa share video ini ke sosial media kalian terima kasih nah biar kuat disini saya tambah eh kardus dari bawah sampai ke atas yang saya lipat-lipat menjadi lebih tebal fungsinya ini nanti untuk pegangannya itu akan lebih kokoh lagi usahakan untuk besarnya itu sama seperti pegangan sebelumnya ya jadi jangan terlalu besar nah setelah cukup baru kita tempelkan menggunakan lakban isolasi atau lem tapi lebih gampang memang langsung menggunakan lakban atau isolasi nah kalau sudah seperti ini jadi lebih kokoh bukan nah sekarang saatnya kita nge-brapping ya atau membungkus nah disini saya menggunakan kertas tisu kalian juga bisa menggunakan brapping paper atau kertas brapping yang memang khusus untuk nge-brapping buket bunga biasanya untuk kertas semacam ini kalian bisa membelinya di toko online di shopee Wikipedia atau toko-toko online lainnya nah biasanya itu jika kertasnya lebih banyak dan lebih mengembang itu akan terlihat lebih besar dan lebih bagus seperti yang saya pakai sekarang ini disini saya menggunakan tiga lembar kertas berukuran yang sama besar terus kertas yang kecil untuk bagian bawah atau bagian depan dan nantinya saya lengkapi dengan kertas satu lagi kertas berukuran besar untuk di bagian paling luarnya hai 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 Nah untuk pengikatnya disini saya memakai pita seperti biasa ya nah setelah jadi seperti ini kita rapikan dulu yang belum rapi jadi bisa kita lem biar lebih merekat lagi dan beginilah hasilnya buket snack sederhana dan gampang cara bikinnya selanjutnya saya akan memberikan contoh bentuk graphing lainnya yang lebih irit dalam penggunaan kertas graphingnya tapi untuk modelnya pun akan terlihat sangat berbeda nah untuk totalnya disini saya hanya menggunakan dua setengah kertas graphing saja tidak seperti yang sebelumnya terlihat lebih besar dan elegan untuk seperti ini terlihat lebih sederhana namun tetap terlihat manis dan beginilah hasilnya terlihat lebih sederhana namun tetap bagus dan manis biar terlihat lebih bagus lagi teman-teman bisa menambahkan bunga seperti yang saya contohkan di dalam video disini saya menggunakan mawar empat tangkai yang saya pasang di kedua sisi dan hasilnya akan lebih manis dan lebih cantik kan oke teman-teman sekian video dari saya semoga bermanfaat jangan lupa klik subscribe like dan komen dan tonton video-video saya yang lainnya di channel Ray Project ID terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton